Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kita kali ini kita akan belajar membuat konstruksi dari jajar genjang ya kemudian buat sebuah simulasi bagaimana menunjukkan bahwa luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi baik kita mulai kita buat konstruksi kita pertama buat sebuah lingkaran ya ke lingkaran pusatnya a kemudian ada sebuah titik B kemudian kita buat sebuah titik baru titik C yang berada pada lingkaran tersebut kemudian kita buat garis melalui titik AB kemudian garis melalui titik BC kemudian kita buat garis yang sejajar dengan garis api dan melalui titik C kemudian garis yang sejajar BC tetap ada dan melalui titik titik A kemudian kita cari titik potong antara dua garis yang baru saja kita buat sehingga ada titik D secara konsep sudah kita dapatkan kerangka dari jajar genjang Oke lingkaran dan garis kita sembunyikan kemudian kita buat sebuah ruas garis BC atau ruas garis J nanti berfungsi sebagai slider jadi kita akan mengkonstruksi slider karena selain gambar dari jajar genjang kita juga akan membuat simulasi bagaimana luas jajar genjang itu adalah sama dengan alas kali tinggi baik kita buat sebuah faktor Hai ya faktornya berada pada sumbu Y kebawah kb pasnya sampai manapun boleh ya kemudian kita translasikan ruas garis BC tadi dengan faktor yang baru saja kita buat atau faktor u ya Oke kemudian ruas garis BC kita bisa sembunyikan atau kita hidden ya ke mana tadi segmen Oke ini ya kemudian kita buat sebuah poligon yang menghubungkan 4 titik abc dan di oke berarti ini adalah sebuah jajar genjang Oke sebuah jajar genjang ya kemudian kita buat sebuah sebuah faktor yang berada pada ruas garis b aksen c aksen atau j aksen yang berawal dari b aksen kemudian dia searah dengan ruas garis b aksen c aksen tadi ya oke sampai disini oke kemudian kita memerlukan tinggi dari jajar genjang ini kita pakai bantuan perpendicular line atau garis tegak lurus ya melalui titik a kita tentukan titik potongnya dengan alasnya oke berarti berada pada titik h kita sembunyikan garisnya oke sekarang kita buat obyek baru dengan menggunakan poin ya oke poin poin to vector ya oke jadi kita buat sebuah titik ya titik a kemudian sebuah titik baru ya titik baru ini berhubungan dengan titik a dan arahnya sesuai dengan vektor v yang berada pada ruas garis yang kita buat tadi ya kayak berarti vektor v ada titik i disini oke kemudian kita buat lagi titik baru ya sama poin vektor ya oke sekarang titik b Hai vektornya tetap yaitu vektor v oke letter kemudian poin lagi poin vektor sekarang adalah titik potong yang yang baru saja kita buat tadi ya yaitu titik potong h kemudian vektornya adalah vektor v oke sekarang kita bisa mencoba membuat simulasi sederhananya oke ini vektor v nya kita gerakan maka ketiga titik baru tadi akan mengikuti pergerakannya oke kita bisa membuat poligon dari ketiga titik yang baru saja kita buat ya oke kita mengubungkan poligonnya oke oke kemudian kita buat simulasinya bergerak oke ya 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 oke ya kita buat poligon baru yang mengubungkan poligon baru yang mengubungkan antara titik A titik H kemudian titik C titik D dan titik kembali ke titik A kembali oke oke kita coba geser lagi Tre�� ini ya lineller seles up-seer ו Right withdimizi had uh juga bisa kita sembunyikan kemudian level dari Christians juga bisa kita sembunyikan Sol Apple oke happy level dari G Jackson juga bisa kita sembunyikan soleばい kita sembunyikan labelnya ya diapa so label di oke vector ya oke kita cari vector vector oke vector vector ke-3 juga bisa kita sembunyikan Oke sementara itu dulu kita coba geser kondisi oke berhasil ya oke kemudian kita lakukan editing di poligon ABCD atau di jajar genjangnya dengan klik kanan setting kemudian klik Advan condition to show nya jadi jajar genjang ini harapannya tampil ketika titik B itu sama dengan titik C Oke ini ketika kita geser kita ketika ini tidak kita geser maka yang tampil adalah yang poligon yang pertapa yang kedua kita buat tadi kemudian ini ini ruas garisnya bisa kita sembunyikan ya ke segmen dari segmen A kita sembunyikan segmen B kita sembunyikan C1 juga kita sembunyikan Oke Oke ini bisa kita hilangkan atau sembunyikan aksisnya ya sumbu baik jajar jajar nya oke oke ya oke label bisa kita sembunyikan juga ya ya supaya tidak terlalu banyak label ya sehingga terlalu ramai kita sembunyikan labelnya G C 2 label dari C kita sembunyikan juga juga kita sembunyikan labelnya juga kita sembunyikan labelnya jajar genjang B ke C ini adalah alas A ke H adalah tinggi ketika ini kita geser kita geserkan ke sini posisinya maka menjadi persegi panjang persegi panjang adalah alas kali alas kali tinggi oke alas kali tinggi tingginya A oke alas kali tinggi kalau kita geser seperti ini menjadi persegi panjang persegi panjang adalah ruasnya panjang kali lebar panjangnya disini lebarnya disini sedangkan panjangnya itu sama dengan alas dari sama dengan alas dari jajar genjang tingginya itu sama dengan lebar dari jajar genjang oke demikian yang bisa dipraktekkan silahkan mencoba semoga sukses dan berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati